Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Ortus 8 Solar Terima kasih banyak buat Ortus 8 yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawa ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar nggak ketinggalan, kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarnya lari Kali ini saya semangat banget karena kedatangan Ortus 8 Solar Ortus 8 Solar ini udah lama banget saya nantikan ya Sebenernya nggak cuma saya, tapi para pelari Terutama yang fans-fans produk lokal Sepatu ini tuh udah lama banget kita tunggu-tunggu Karena kategori racing sus itu belum banyak di Indonesia Dan racing sus yang sudah ada Ya memang udah ada beberapa ya kategori racing sus yang sudah ada teknologi plat karbonnya Tapi the real super sus Ya baru Ortus 8 Solar ini Jadi bikin penasaran banget Nggak usah lama-lama Langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu Kalau klaimnya Ortus di ukuran 42 itu beratnya ada di 206an gram Tapi setelah saya ukur manual di ukuran CM42 Saya menyatakan Ortus klaimnya Anda bohong Anda bohong Tapi bukan berita yang buruk tapi berita yang makin bagus Karena setelah saya ukur manual di ukuran CM42 itu ada di bawah 200 gram Nggak tahu ini apakah timbangan saya error atau gimana Tapi setahu saya timbangan saya ini masih benar atau baik-baik aja Dan Kalau di bawah 200 gram itu termasuk ringan banget Di atas 200 gram aja itu nggak termasuk ringan Kalau di atas 250 itu ya standar rata-rata sepatu lari segitulah Tapi kalau di bawah 250 itu ringan Di bawah 200 gram itu ringan banget Dan sepatu ini termasuk ringan banget Kalau racing sus Di bawah 200 gram Bahkan sebenarnya di atas 200 gram lebih sedikit aja Katakanlah 210 sampai belasan gitu ya Itu masih batas toleransi Bahkan sepatu-sepatu racing itu banyak Kalau brand luar itu banyak yang sampai 230-an aja masih banyak Jadi kalau di bawah 200 gram itu salah satu keunggulan yang Nggak banyak dimiliki oleh sepatu lari yang lain Terutama sepatu racing Itu adalah salah satu poin yang sangat plus Dari Ortus 8 Solar ini Kemudian lanjut ke uppernya Untuk uppernya sendiri Ini kalau Ortus menamainya dengan monomess Monomessnya kalau menurut saya ini Kalau dipegang kayak gini tuh Dia fleksibel banget Cuman nggak yang bentuk lembut gitu ya Dia kalau dipegang bukan yang lembut Tapi menurut saya ini cocok Karena dia sangat breathable Setelah saya pakai di pemakaian pertama Saya memang bisa menyatakan ini termasuk breathable Saya pakainya sih malem-malem ya Jadi yang nggak kena sinar matahari Cuman kalau dari fisiknya aja teman-teman bisa lihat secara langsung Ya kayaknya nggak mungkin ada alasan untuk sirkulasinya nggak bagus ya Karena bolong-bolongnya separah ini Ini tuh jendelanya dimana-mana Jadi gimana caranya bisa panas ya Ya kalau ada kakinya panas Saya rasa bukan penyebab daripada uppernya itu sendiri Dan untuk bahan monomess yang dipakai di sepatu ini Termasuk agak tebal Bukan yang tipis banget Walaupun ini translucent, transparan Tembus pandang gitu ya Tapi bukan yang tipis atau ringkih Karena kalau saya pegang gini itu agak terasa tebal Sehingga kalau feeling saya sih Nggak yang gampang robek juga Dibandingkan dengan yang bahan-bahannya mirip seperti ini Untuk upper fitnya Saya sebenarnya tidak ada permasalahan yang berarti banget Lockdown untuk bagian uppernya ini Bahan yang dipakai Sangat nyaman, sangat enak Termasuk nyaman ya Untuk racing shoes ini Upper yang dipakai termasuk nyaman gitu Cuman saya nggak tahu kenapa Di bagian toe boxnya ini Dia lebar sebenarnya Tapi untuk bagian jempolnya sendiri Sebelah sini Itu kayak Kayak apa ya Harusnya kan jempol gini lah katakan lari ya Tapi itu kayak jempol saya sebelah sini Itu kayak ketekan dikit gini Meskipun nggak sampai lecet juga sih sebenarnya Cuman kayak nggak free aja Nggak Empat jari yang di kaki saya ini Bener-bener bergerak bebas Tapi jempolnya tuh kayak agak Ketekan dikit lah Walaupun nggak Nggak ketekan Bener-bener ketekan ya Cuman nggak bebas aja lah jempol saya itu Ya mungkin hanya Bentuk kaki saya aja yang Sedikit berbeda Semoga teman-teman yang lain nyobain Nggak mempunyai permasalahan yang sama kayak saya Dan saya pakai sepatu ini Langsung 15 kilo Kalau nggak salah Kurang lebih lah ya Dan itu Uppernya berjalan dengan maksimal Sebelum lanjut bagi yang nanya belinya dimana Kalau yang pasti-pasti aja Yang no tipu-tipu Atau yang barangnya jelas originalnya Ya di toko 88 Makassar aja Toko 88 Makassar ini Tepatnya ada di kota Makassar Jalan Sultan Hasanuddin 18C Kota Makassar Kalau penasaran langsung kesana aja Langsung datengin tokonya Toko sepatu lari banyak pilihannya Nggak cuma brand Indonesia ya Tapi brand luar Kemudian juga ada Sepatu futsal dan sepatu bola Jadi langsung aja datengin kesana Tapi kalau teman-teman Nggak dari kota Makassar Juga ada toko online-nya Deskripsinya nanti bakal saya kasih Di deskripsi No tipu-tipu Jelas barangnya original Lanjut ke leasing sistemnya Leasing sistemnya sih Termasuk simple Saya seneng Nggak ada yang aneh-aneh Untuk hole-hole-nya sendiri Di sini ada layer tambahan sedikit Yang Ya memperkuat lubangnya lah Dan di sini sudah ada Runner's note-nya Lubangnya di sini Dan bekerja dengan maksimal Tali sepatunya Yang dipakai Yang bergerigi gini Yang termasuk Lumayan bagus Cuman Tipenya sih memang Termasuk yang paling saya suka Cuman eksekusinya Yang nggak terlalu Maksimal menurut saya Karena giginya itu Nggak yang tebel-tebel banget Giginya itu yang nggak Nyengkram banget Kayak Punyanya Nike Di Vaporfly 2 Yang udah pernah saya cobain Atau di Asics Metaspeed Series Juga Bentuk tali sepatunya Sama Cuman giginya Yang masih Kalah lah Menurut saya Giginya kurang gigit aja Meskipun Kalau di pemakaian pertama Saya nggak ada masalah Sama sekali Dan Ya Lacing systemnya Berkolaborasi dengan Sangat baik Dengan bahan upper Yang dipakai di sepatu ini Lanjut ke tang Atau lidah sepatunya Ala racing sus Dia minimalis banget Nggak ada padding Sama sekali Nggak ada busanya Sama sekali Ini bener-bener fleksibel Lembut banget Dan di bagian atasnya aja Yang ada Layernya Yang di bawah itu Dia bahannya sama Kayak uppernya ya Mono mesh juga Jadi Mengurangi berat sepatunya Jelas Dan Tentu saja Untuk sirkulasi udaranya Bakal lebih terjamin ya Dan Kalau Menurut saya sih Dia bekerjanya Untuk kategori racing sus Biasanya tangnya itu Nggak maksimal-maksimal banget Karena memang No padding Jadi gampang Agak kegeser Cuman dia Di bagian Walaupun nggak ada sabuknya Bukan nggak setetang ya Tapi di bagian dalemnya Sini ada yang dijahit sedikit Walaupun satu sisi aja Yang kanan nggak ada Yang sebelah kiri sini ada Jadi Lumayan membantu lah Untuk pergerakannya Nggak ekstrim Atau nggak sampai Kita itu bener-bener Nggak nyaman Kalau misalnya Dia keselip-selip Jadi Masih steady tempatnya lah Untuk tang atau lidah sepatunya Lanjut ke kolarnya Untuk kolarnya sendiri sama Minimalis Tapi tetap ada paddingnya Walaupun kolarnya ini Menurut saya agak sedikit kaku ya Kalau ditekan dari atas Cuman nggak mengganggu Mata kaki saya sama sekali Masih aman di pemakaian pertama Kemudian kolarnya itu Cuman di bagian belakangnya sini Ada paddingnya Dan ini Lumayan Cukup Memberikan kenyamanan Kalau racing shoes Biasanya kenyamanan Nggak terlalu diperhatikan ya Ini tuh karakternya Mirip Vaporfly 2 Dan ya Lumayan bekerja dengan baik Walaupun nggak 100% Gigit banget ya Untuk kolarnya ini Tapi ya Masih bisa memberikan kenyamanan Yang menurut saya Sudah sangat cukup Untuk kategori Racing shoes Kemudian kita Kemudian kita lanjut di bagian Hill counternya Hill counternya disini ada struktur Disini agak tebal gitu Kemudian Tapi Nggak terlalu kaku banget Yang untuk gigit banget Jadi dia masih bisa Ditekuk-tekuk Seperti ini Untuk bagian Hill counternya Cuman dia bekerja dengan maksimal sih Nggak ada protes Di bagian kolarnya Atau paddingnya ini Sebenernya Nggak terlalu gigit Tapi untung Di bagian Hill counternya Bisa memberikan tekanan Yang lumayan Walaupun nggak 100% Tapi lumayan gigitannya Biar nggak sampai Hill slip Karena kalau udah racing Sus Hill slip Aduh Itu Dipakai long run lagi kan Itu pasti akan Nggak nyaman Dan itu bisa bikin blister Tapi untungnya Di sepatu ini sih Aman aja Itu untuk di bagian Upper Secara keseluruhan Saya rasa masih bekerja Dengan sangat Hampir maksimal ya Menurut saya Walaupun sepatu ini Produksi Indonesia Lanjut ke midsole nya Midsole nya ini Sangat spesial Menurut saya Kalau Ortus menamainya Dengan Zero Stratus Ini bener-bener Brand new foam Dari Ortus Karena sebelumnya Belum pernah dipakai Di seri sepatu yang lain Kalau Racing Sus yang sebelumnya Yang hypersonic Itu pakenya Cumulus foam Kalau nggak salah ya Ya kurang lebih Itulah ya Yang ini Pakai Zero Stratus Jadinya Feel nya sangat Baru Dan jangan salah Bahwa Zero Stratus ini Adalah P-Bex foam Kalau mungkin yang udah Kenal sama sepatu brand Di luar sana Kayak Asics Kemudian Sokni Kayak New Balance Hoka Itu banyak yang pakai P-Bex foam Jadi kayak Third party foam Yang menyediakan Bahan foam Yang dipakai Oleh brand-brand sepatu tersebut Dan Ortus Pakai Bahan dasar P-Bex P-Bex itu Ringan banget Tapi responsif Softnya Dapet banget Jadi hampir Paket komplit lah Dan itu Termasuk foam Favorit saya lah Apalagi Kalau untuk Racing Sus Jadi Zero Stratus nya ini Luar biasa Banget lah Bener-bener Sepatu premium Dan Untuk Klaim Super Sus Itu Bener-bener gak salah Karena memang Zero Stratus nya Sesuper itu Menurut saya Untuk dipakai Performa lari Terutama pada saat Race Day Setelah saya ukur Manual dengan Durometer Untuk Zero Stratus nya Sendiri Di bawah Tiga puluhan Sedikit ya Itu Masuknya standar Gak yang Lembut banget Tapi gak keras sama sekali Karena Kalau Terlalu soft Itu juga gak bagus Karena biasanya Responsifnya Gak bagus Tapi ini responsifnya Termasuk luar biasa sih Dia Responsifnya itu Bukan kayak Yang keras banget Tapi lebih kekenyal Foamnya itu Kenyal Rasanya itu Kenyal Jadi kayak Kalau terlalu soft Dia Feel Pada saat kita Strike ke tanah Feel ke compress nya Kemudian De compress nya Itu akan Sedikit lambat Cuman rasanya lembut Tapi kalau Dia lebih ke Keras gitu ya Lebih ke Rigid Di bagian foam nya Responsif Responsif dari Foam nya itu Bener-bener tinggi Dan kita Kayak majunya itu Kenceng banget Cuman Dia Akhirnya gak terlalu nyaman Karena rigid Atau agak keras gitu ya Tapi ini tuh Kenyal Jadi Feel the compress Sorry Feel ke compress Pada saat strike Feel ke compress foam nya Dan decompress nya Itu tetap terasa Tapi cepat Jadi foam nya itu Bisa Tetap memberikan Kenyamanan Tapi tetap Energy return nya Gede banget Luar biasa sih Untuk foam yang ada di Orthus 8 Solar ini Bener-bener bisa memberikan Apa ya Kebutuhan kita Untuk kecepatan Tapi kalau jarak jauh Kita juga butuh nyaman Bos Kalau misalnya kita Jarak jauh Kalau keras banget Ya Kasian kakinya Bakal gampang cedera lah Kita Jadi Mantep banget sih Untuk foam nya Dan jangan lupa Bahwa Midsole sepatu ini Sudah ada Carbon plate nya Kalau Orthus menamainya Dengan kinetic blade Kemarin di video sebelumnya Sudah saya Tunjukkan Dibongkar Isi sepatu nya Dan Bentuknya itu Bener-bener kayak sendok Disini kan ada Irisannya ya Di foam nya ini Di midsole nya Dan itu adalah Letak dari pada Carbon plate nya Atau kinetic blade Dari Orthus Kalau Dari bentuknya sendiri Itu termasuk Apa ya Kayak sendok banget lah Jadi bener-bener Yang belakangnya itu Termasuk tinggi banget ya Nah itu Memberikan sensasi Pada saat kita Strike ke tanah itu Kayak didorong Ke atas depan Jadi bukan ke atas Bukan hanya ke depan Tapi ke atas depan Jadi pada saat melangkah itu Kaki kita kayak Kalau mau melangkah panjang Itu kayak gampang Kayak dipermudah gitu Karena Memang energy return yang diberikan oleh Kinetic blade nya itu Terasa banget Meskipun Terasanya ini Menurut saya Gak bisa di Slow pace ya Gak bisa di pace pelan Kenapa? Karena letaknya Itu ada Agak jauh Daripada kaki kita Jadi kalau teman-teman Lihat ini Kaki kita di atas ini Foam Si Rostratus nya itu Agak tebal sedikit Baru Diletakkan disitu Carbon plate nya Kemudian Baru yang di bawahnya ini Lebih tipis dibandingkan Dengan yang atas Otomatis kaki kita Akan lebih banyak Bersinggungan dengan Si Rostratus nya Daripada Daripada Carbon plate nya itu sendiri Jadi lebih deket ke tanah Itu mengakibatkan Kalau mau memanfaatkan Energy return yang gede Dari Kinetic blade nya Itu harus dengan Pace-Pace yang agak kencang Mungkin Pace 5 masih masuk Pace 4 jelas Itu kerasa banget Tapi kalau Pace 6 Gak terlalu terasa Efek Energy return Daripada Kinetic blade nya Meskipun Kalau klaimnya Orto sih Sebenernya Ini itu memang Semboyanya ya Oleh atlet Untuk atlet Ya wajar Kalau racing sus Ya memang Biasanya untuk racing sus Itu untuk Race day nya Para atlet Atau setidaknya Orang-orang yang udah Terbiasa lari Atau Apa ya Jam terbangnya udah Panjang laut di dunia lari Tapi Klaimnya Ortus itu Menurut saya Bohong lagi Jadi saya gak setuju Sama klaimnya Ortus Karena Si Rostratus nya ini Itu bener-bener Bisa memberikan Kenyamanan yang cukup Walaupun Pace nya pelan Jadi Kalau Carbon plate itu Salah satu Hal yang menghalangi kita Pakainya di Pace pelan Itu adalah Bikin kita gampang cedera Karena Efek carbon plate nya Itu bikin kita Apa ya Kayak gampang cedera lah Kayak terlalu Apa ya Memaksa otot kita Tapi karena Dia letaknya ada di bawah Jadi Saat Kita pakai Dia di Pace pelan Itu gak terlalu Ngefek ke kaki kita Akhirnya Yang enak Dari si Rostratus nya Itu yang akan kita rasakan Jadi Kalau dipakai Pace pelan pun Tetap enak Sepatu ini Dan kalau Pemula gitu ya Yang Mau dipakai race day Sepatu ini Tetap saya rekomendasiin Biasanya Saya kalau pemula Pada saat race day pun Saya gak akan merekomendasikan Sepatu carbon plate Terutama yang Kalau Pace 7 Pace 8 Itu gak saya rekomendasiin Pakai carbon plate Tapi kalau sepatu ini Saya rasa Masih masuk banget Lanjut ke outsole nya Untuk outsole nya sendiri Teman-teman bisa lihat Untuk rubber nya Dia berwarna putih ya Jadi gak terlalu Extreme keliatan Placement nya cuma di depan Sama di belakang sini Kanan kiri aja Kemudian Dia memang banyak di depan aja Karena ya Harapannya Sepatu ini sebenarnya Dipakai oleh teman-teman Yang udah Jam terbangnya agak tinggi Sehingga pakenya Tetap mid strike Jadi strike ke tanahnya Itu bukan pake Hill strike Tapi mid strike Atau bahkan 4-4 strike Kalau misalnya Kecepatan agak tinggi Nah Karena hal tersebut Jadi yang tengah ini Memang gak dikasih Memang jarang banget Dipakai ya Untuk Yang di bagian tengah ini Kekikis Yang belakang tetap dikasih Karena Kalau kita pace pelan Atau Misalnya jalan kaki Pada saat pemanasan Peninginan Ya pasti kepake juga Jadi dikasih juga Untuk rubber di bagian belakang sini Kalau ketebalannya sendiri Lumayan Gak tipis banget Tapi gak bisa dibilang tebal ya Karena memang ini racing shoes Jadi Pastinya Ngejar bobot dari sepatunya Traksinya sih Saya gak bisa bilang banyak Karena saya ngetesnya sendiri Di pemakaian pertama itu Di jalanan asfal Dan gak ada air Gak hujan Kondisinya juga asfal Biasa aja Gak ada pasir Atau gak saya coba di tanah Jadi Dia masih bekerja dengan baik Di first run impressionnya Cuman gak tau Kalau dipake di Medan-medan yang saya sebutkan tadi Untuk harganya sendiri Dia kalau retail price Kalau gak salah 2,1 ya Tapi banyak di toko-toko itu Udah Di bawah 2 juta Jadi Saya rasa Kalau di bawah 2 juta Dengan Kualitas yang Menurut saya ini Termasuk top tier ya Second tier lah ya Walaupun Tapi termasuk Termasuk tier atas lah Kalau dibandingkan dengan Racing shoes di luar sana Sangat bisa bersaing banget Harga segitu Itu Gak masuk akal sih Kalau perbandingannya Kalau Kualitas segini Mungkin pasti di atas 3 jutaan Bahkan 3,5 lebih lah ya Kalau di Indonesia Yang saya tau Dengan Sepatu ini Saingannya Kualitas yang mirip-mirip Di bawah 2 juta Ya Gak masuk akal Itu tadi Yang bisa saya bahas Dari Ortus 8 Solar First Ever Super Super In Indonesia Tapi balik lagi Itu semua pendapat pribadi saya Jadi teman-teman Boleh banget gak setuju Kalau ada koreksi Masukan Pertanyaan Dan juga Pembahasan Bisa langsung sharing Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat video-video Bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya Saya upload video baru Tentunya seputar Mialari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh